disebut dengan kebiasaan berhias kalau sampai sini ini belum ada masalah wa'avharat ini yang mulai muncul masalah dan berhias itu bersolek itu teman-teman sekalian ditujukan untuk ditampakkan diperlihatkan dan kalimatnya bukan menggunakan kata-kata biasa tapi avhar dari kata vahir kalau dalam bacaan tajud ikhfa disebut dengan vuhur, jelas ada solat vuhur ketika cahaya mulai terang begitu jelas, matahari berada di atas kepala kita, geser dikit bayangan mulai turun, tapi keadaan mulai jelas karena ketika semakin siang mulai kelihatan malam-malam kelihatan ganteng begitu siang kurang ganteng dikit malam-malam kelihatan cantik begitu menjelang subuh agak berkurang baik, duha semakin relatif siang-siang kelihatan jauh bedanya misalnya itu kan karena nampak semuanya malam-malam kelihatan ini dari jauh misalnya wah, seperti batangan tertentu baik, ah kayaknya itu penghapus kayaknya bukan begitu semakin terang, terang, terang oh, spidol bahkan bukan cuma spidol bisa kelihatan mereknya snowman jelas ya? vuhur avharo artinya apa? ketika menggunakan kata vuharo saja sudah nampak disini pakai hamzah avhahro sengaja menampakkan keadaan dirinya berhias untuk sengaja terlihat sengaja terlihat masya Allah kalau perempuan berhias untuk sengaja terlihat salah apa tidak? oh, belum tentu kalau yang lihat suaminya belum tentu pak ada perempuan dia berhias untuk dilihat suaminya gak ada masalah tapi yang ini bukan suaminya yang ingin lihat tambahan mahasinahunna wahuliyyatahunna mahasinahunna yang indah-indah pada dirinya yang indah-indah pada dirinya wahuliyyatahunna dan yang nampak istimewa pada dirinya untuk dilihat siapa? ghaira bu'ulati hinda yang bukan berhak melihatnya bukan suaminya dilihat orang lain yang asing bagi dirinya baik ibu menikah ibu punya suami gauh dengan suami ibu dandan bagus bersolek luar biasa tapi yang untuk dilihat dilihat siapa? suami bagus belum selesai bukan ustad suami orang salah anda bersolek berhias untuk dilihat oleh orang lain yang bukan hak untuk melihatnya ini yang disebut dengan tabar hujnabaya persoalannya teman-teman sekalian hukum ini satu menunjukkan bahwa dilarang perempuan tampil menghiasi dirinya untuk dilihat sengaja menampakkan diri dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya tapi persoalannya apa yang ditampakkan dengan kalimat tabar hujnabaya ini menampakkan yang paling indah dalam kultur orang-orang Arab dan bahkan mungkin kekinian tidak akan terlihat nampak indah bagi seseorang khususnya perempuan pertama selain nampak pada parasnya wajah dan keadaannya jadi dari bagian kepalanya kepala wajah kalau sudah disebutkan kepala kalau wajah tampak bagian depan kalau sudah kepala sampai dengan kerambut sampai dengan bagian telinga sampai dengan mendekati ke leher jadi kalau disebutkan tabar hujnabaya ini umumnya menampakkan bagian yang tampak terlihat indah ingin kelihatan menarik dan puncak keindahan pada seorang perempuan salah satunya akan nampak pada parasnya silahkan cek anda membedakan perempuan cantik sedikit cantik yang relatif dan sebagainya pada umumnya orang akan nampak melihat pertama kali pada wajahnya itu pada umumnya walaupun orang bilang ustaz cantik itu kan relatif kalau jelek mutlak ya itu itu lah perlihatan anda dari mana bisa menentukan itu ya maka kembali kepada keadaan ini mohon maaf bu ya karena ini urusan perempuan jadi kalau dibuka agak lebih dalam tentang persoalan-persoalan itu itu untuk memudahkan bahasan hukum jadi ini persoalan utamanya tabar hujnabaya yang paling utama pertama ada pada ini tampak bagian wajah sehingga banyak kebiasaan orang-orang jahili ya ketika tampil dia bermuka bagian atasnya supaya kelihatan bagaimana bentuk indah rambutnya supaya kelihatan bagaimana bentuk wajahnya supaya kelihatan tampilan-tampilan dari kejauhannya nah karena itulah teman-teman sekalian pada masa-masa jahili ya ketika seseorang perempuan keluar dia nampak berhias ingin kelihatan bagaimana tampilan bagi tubuhnya terutama bagian dari kepalanya paham satu ini baik kalau kelihatan dari bagian wajah agak kurang menarik maka dia akan hiasi bagian tubuhnya dengan perhiasan-perhiasan yang lain misal dia gunakan misalnya gelang-gelang kemudian dia pakaikan dengan di tangannya sampai bahkan di kakinya sehingga ketika dia lewat ada suara terdengar untuk menarik perhatian orang ya jadi begitu lewat ciki-ciki-ciki-ciki-ciki gitu kan bunyi dari kaki begitu tangan bergerak kecik-kecik nah kecilnya kan gak dipegang cuman gelangnya udah begini paham ya nah jadi kalau ada perempuan-perempuan sekarang tampil pengen kelihatan dengan gelang-gelangnya misalnya atau bahkan dipakai di kaki-kakinya dia agak telat sebetulnya orang jahili ya lebih duluan ya baik paham sampai sini ada dari sudut pandang pakaian ada dari sudut pandang atas yang bagian terbuka dari kepala juga bagian tampak ada lagi yang kedua dia mengenakan pakaian-pakaian yang memang supaya tampak terlihat bagian dari tubuh-tubuhnya yang dianggap istimewa ini pun sangat berbahaya jadi bisa bagian kepala bisa bagian tubuh atau mengenakan perhiasan tertentu supaya diketahui oleh orang lain keberadaan dan keutamaan dirinya ini tiga jenis tebaruj saya tanya sekarang ada perempuan-perempuan yang sengaja menata dirinya supaya rambutnya kelihatan kepalanya kelihatan wajahnya kelihatan dan ingin dilihat orang ada sekarang? bahkan tidak sedikit membanggakan dirinya supaya diiklankan iklan shampoo yang iklan shampoo tapi yang ditambahkan karena rambutnya silahkan cek ibu suaminya melihat misalnya tayangan di tv iklan tentang shampoo yang saya tanya tanyakan ibu pada ayahnya papa lihat artisnya? kalau iklannya cuma semponya aja gak ada orang yang praktikannya mustahil tapi persoalannya yang dipakai ada sesuatu yang tidak terlihat dan bahayanya adalah kadang-kadang yang jadi artis tidak paham bagaimana hukumnya ini yang paling bahaya ketika aurat ditampakkan maka disaksikan oleh orang-orang semuka bumi itu yang paling bahaya baik misalnya saya tanya lagi ada perempuan-perempuan yang sengaja mengenakan perhiasan untuk diketahui baik pasang ini pasang itu gelang dua kilo cincin misalnya satu kilo dan sebagainya jalan supaya kelihatan dan sebagainya ada yang seperti itu ada nampak kelihatan bahkan bahkan luar biasa kadang-kadang mohon maaf tidak tampak pada cincin pada gelang kadang dari pakaian ya wah ini stylenya beda masya Allah ini ininya aja teman-teman sekalian tasnya ini tasnya tuh merek-mereknya merek lain tuh merek hairless misalnya kan hairless lain kalau hairless dari kulit buaya kalau ini dari kulit badak misalnya kan beda sendiri dapetnya luar biasa dapetnya dari sini ini pakaian ke atas yang begini bawahnya seperti ini ada yang demikian ada baik yang ketiga ada yang sengaja membuka aurat-aurat bagian dalam tubuhnya tertentu supaya nampak kelihatan ada pakaian sedikit pakai rok ada belahannya ada macam-macamnya dan seterusannya yang seperti itu itu sudah ketinggalan jauh sudah kuno banget bukan modern sebetulnya modern itu kan kekinian kalau jahiliya pra-islam kalau pra-islam itu 150 tahun sebelum datang islam islam saja hadir sudah 15 abad tambah 150 tahun 16 abad setengah ke belakang jadi kalau ada yang bersifat seperti itu dia bukan modern dia lebih daripada kuno kuno 16 abad kuadrat katakan kalau ada perempuan jalan seperti itu lihat kuno masya Allah ada orang yang pakai perhiasan ingin tampak katakan kuno baik ada perempuan buka aurat bagian kepala katakan kuno jelas ya baik jadi teman-teman sekalian dan bukan cuman kuno sekali lagi kuno 16 abad kuadrat it's very very jahiliya more than jahiliya nah ini kembalikan ke sini teman-teman sekalian karena orang jahiliya pun kita akan lihat orang jahiliya begitu melihat ada yang keliru dia perbaiki orang modern sudah keluar dari jahiliya kembali ke masa sebelum jahiliya dan mengatakan saya modern itu yang paling aneh itu yang paling aneh bukan cuman abu-abu sangat abu-abu nah lihat di sini jelas sampai sini jadi kami ingin sampaikan kita jawab dulu yang pertama dan itu sudah jadi kebiasaan kebiasaan kalau dipraktikan menyebar menjadi budaya budaya orf kebiasaan takafah jadi budaya jadi budaya arab budaya arab pada masa jahiliya itu budayanya adalah satu tampak jangan bicara cadar dulu jangankan cadar bagian kepala jangan ditutup jadi tampak yang terhias ini budayanya paham? kita belum bahas cadar nih karena kepala aja belum tutup sampai bagiannya ada yang nutup cuma sampai sini aja rambutnya masih kelihatan karena memang penutupnya itu bukan dimaksudkan untuk menutup aurat dimaksud untuk menutup bagian dari stylenya keindahannya paham ya? misal silahkan cek deh kalau ada pameran-pameran misalnya tentang budaya-budaya arab anda gak akan temukan kerudung-kerudung jangankan cadar kerudung gak akan ditemukan kerudung dengan pengertian kerudung islami yang ada paling nutup ininya kelihatan pernah lihat misalnya siapa yang terkenal di masanya Fir'aun? Cleopatra bukan Allah Alam gak ada Allah Alam ada Cleopatra misalnya ada yang lainnya silahkan cek ya enggak orang jahiliah saja tidak menjawab itu luar biasa teman-teman balik sini ayo silahkan cek ada yang pakai di kepalanya ada yang kayak mahkota ada yang kayak penutup tapi tetap penutup itu bukan dimaksudkan menutup bagian kepala untuk menutup auratnya tapi bagian dari style supaya dianggap indah pada masa itu jadi normal kebiasaannya memang gak ditutup penutup itu hanya untuk tampil kelihatan indah bukan menutup bagian auratnya jadi budaya arab memang pada mulanya pra-islam itu tidak menggunakan penutup kepala untuk menutup auratnya kita belum bicara cadar jadi kalau sampai menyimpulkan misalnya cadar itu budaya arab itu kejauhan berpikirnya jauh sekali jauh sekali karena aspeknya belum masuk cadar kerudung aja gak pakai arab itu jangankan pakai kerudung jangankan pakai cadar kerudung aja gak pakai karena itu agak aneh kalau kemudian ada pernyataan misal saja ah itu cadar itu budaya arab kerudung budaya arab katakan budaya arab yang dimaksudkan sebelum datangnya islam nih budaya yang kuno banget 16 sahabat kuadrat tidak ada kaitan dengan kerudung apalagi cadar paham seperti ini kadang-kadang ada keterangan keterangan cepat tapi isinya bohong-bohongan nah itu yang berbahaya keterangan cepat bohong-bohongan disingkat kecebong jadi kalau ada ustad suka ngasih keterangan cepat tapi bohong-bohongan ustad apa namanya? kalau ada netizen ngasih keterangan cepat bohong-bohongan kalau ada kiai ngasih keterangan cepat tapi bohong-bohongan apa namanya? itu anda yang bilang bukan saya sudah kadang-kadang diletakkan kepada benda juga ada misal saya mau bikin kereta dari Bekasi ke Bandung kereta cepat tapi bohong-bohongan disebut apa namanya? itu bisa sudah disini sudah bahasan kita bahasan kita cadar bukan yang lain nah sesuatu yang tampak terbuka dan kelihatan dengan terbuka itu walaupun ditutup seperti tidak nampak penutupnya itu disebut aurat nabanya aurat ara i'aru ara artinya sesuatu yang tampak terbuka tidak ada penutup digunakan kata kiasan kepada orang yang menutup sesuatu tapi sebetulnya ingin dibuka jadi gak ada manfaatnya penutup itu pun pada dirinya karena sesungguhnya penutup itu dipakai untuk kelihatan terbuka seperti perempuan atau laki-laki misalnya contoh sama disini pakai pakaian yang begitu ketat supaya nampak lekuk tubuhnya anda atlet anda binaragawan misalnya masya Allah latihannya luar biasa pakai barber 100 kilo tiap hari bisa juga kan kemudian angkat sana angkat sini ototnya luar biasa ya bahkan dari mulai ototnya saja sudah lebih besar daripada bakpo terus dan luar biasa kan ada orang yang kepalanya kayak bakpo ada orang yang ototnya kayak bakpo nah itu begitu begini belum begini sudah muncul misalnya gitu kan nah itu yang seperti itu kemudian tiba-tiba pakai pakaian pakaiannya dipakai sangat ketat supaya nampak ototnya supaya nampak lekuknya itu disebut dengan aur namanya aur kalau sifatnya disebut dengan aur tertutup tapi sengaja ingin kelihatan sama dengan perempuan pakai pakaian ingin kelihatan lekuk tubuhnya sama aurat juga ditutup tapi untuk nampak jelas ya maka dari sinilah kemudian perkara-perkara seperti ini disebut dalam istilah fikir dengan aurat sesuatu yang tampak terlihat sekalipun ditutup tapi sesungguhnya ingin nampak dilihat paham? maka sampailah masa islam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.